Saudara Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR untuk dimintai klarifikasi dugaan pelecehan verbal yang dilakukan oleh dirinya. MKD DPR juga memanggil AA yang melaporkan dugaan pelecehan verbal tersebut. Klarifikasi keduanya dilakukan secara terpisah dan tertutup. Hampir dua jam terlapor Ketua Komisi 7 DPR dan Fraksi Nasdem Sugeng Suparwoto dan pelapor AA dimintai keterangan oleh MKD. Anggota MKD DPR Nasaruddin Dekam menyebut tak menutup kemungkinan Sugeng dan AA akan kembali dimintai klarifikasi termasuk memanggil para saksi. Selanjutnya MKD akan menggelar rapat pleno untuk mendalami potensi pelanggaran etik terkait aduan tersebut sebelum mengambil keputusan. Sudah memanggil, terlapor dan pengadu dan mengundang pengadu dan teradu dan sudah kita dengar klarifikasi mereka tentu saja kami akan mendalami dulu dan langkah selanjutnya kami akan melakukan rapat pleno untuk memutuskan perkara tersebut. Sementara itu, jurubicara pelapor Levenia Nababan menyebut datang ke MKD membawa bukti dan berkas yang dibutuhkan. Usai klarifikasi, pelapor akan ke Baris Krimpori untuk menjalani proses hukum dalam perkara serupa. Ini sudah diperiksa dan melengkapi bukti dan bisa dipastikan prosesnya dilanjutkan untuk menjadi laporan polisi. Di tangan dari direkterat mana ya sekarang? Di tipidung sekarang. Terima kasih telah menonton!